Happy cuan Sobat Investor semuanya. Baik pada pagi hari ini saya akan melakukan back test dan forward test untuk sistem logoritma trading berbasis EI, Artificial Intelligence. Kali ini pada market IHSQ. Dan ini saya untuk menyingkat waktu saya pilih salah satu emiten saja. Kali ini yang emiten yang saya pilih adalah emiten dengan kode IMDF atau Indofood. Indofood dengan kode IMDF. Di mana kalau Indofood ini adalah untuk bagian Induk dari ICBP. ICBP itu juga anak perusahaan dari Indofood. Tetapi dia khusus ke tepung terigu dan lain sebagainya. Kalau Indofood sendiri, orangnya yang dikenal Indomie dan juga melalang tuana. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Sampai ke Afrika, sampai di Eropa dan Timur Tengah. Seperti negeri Korea. Seperti Jepang, Korea dan Cina itu sudah mengenal produk Indofood. Baik, saya akan tampilkan share screen-nya terlebih dahulu. Dan seperti biasanya, saya menggunakan software charting dari TradingView. Dengan edisi free. Kemudian saya racek satu sistem berbasis algoritma. Jadi menggunakan data-data algoritma. Yang kemudian data-data tersebut menjadi database yang diolah oleh para pakar matematik dan pakar coding. Kemudian database tersebut memberikan informasi yang akurat posisi apa yang harus kita ambil ketika kita berada di dalam suatu market. Dalam hal ini adalah IASG. Karena ini emiten, salah satu emiten IASG, maka saya pakai time frame harian. Karena IASG itu pergerakannya tidak secepat pergerakannya dari market cryptocurrency. Pergerakannya pelan. Sehingga kalau kita memakai di time frame daily, maka juga posisi yang kita ambil akan lebih lama untuk tercapai take profit ataupun kena stop loss-nya. Jadi pengujian saya kali ini, saya backtest, jadi saya mundurin ke belakang. Tidak perlu jauh-jauh, saya mulai dari posisi 10 September 2020. Di sini sistemnya menunjukkan, ada dua sistem yang saya pakai. Ada tiga. Sistem yang di bagian yang pertama ke atas ini adalah terdiri dari dua sistem. Masing-masing sistem itu punya kombinasi lebih dari lima indikator dalam satu sistem yang kita combine. Dan kemudian sistem saya yang di atas ini, di bagian atas ini, dia bisa memberikan sinyal buy ataupun sell berikut dengan titik-titik support dan resistennya. Nah, pada tanggal 10 September di sini, itu ada sinyal sell untuk INDF, Indochood Sukses Makmur, TBK. Nah, kemudian sesuai dengan yang, supaya sistem ini bisa lebih akurat, maka saya kombinasikan dengan indikator yang berada di bawah ini. Ini adalah MACD custom ya, yang di mana kalau MACD biasa tidak seperti ini. Custom color ya, jadi di sini sudah diawali terlebih dahulu ada dot warna merah, kemudian ada risk M-A yang merah mengarah ke bawah. Lalu kemudian muncul sinyal sell. Ini sellnya kuat, sehingga kita ambil posisi. Kemudian di sini juga backpass yang saya lakukan dengan menyertakan money management, risk reward, risk and reward-nya 1 banding 1 rasionya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini posisi sell yang kita ambil, apakah menyentuh TP. Bisa kita lihat di sini sellnya di sini, kemudian ternyata naik. Nah, ini stop loss-nya ada di sini ya, tapi untuk yang posisi yang pertama ini kena stop loss ya. Dalam 2 hari kena stop loss di 14 September kena stop loss-nya, karena menyentuh pas di titik merah ini ya. Nah, ini stop loss-nya saya lihat kan di 7.900, kita ambil posisi di 7.500 ya, dan ternyata 2 hari kemudian malah turun ya. Malah dia turun ya, berarti ini kena ya, posisinya ini kena ya. TP ini berarti, TP ya, karena ini di saham, di saham itu kan posisinya cuma searah ya, buy saja, dan sell itu ketika kita take profit ya. Tapi saya ibaratkan ini posisinya bisa dua arah, jadi yang bisa kita perhatikan punya posisi buy saja ya. Kalau sell ini kan tidak bisa kita ambil ya, karena pasarnya tidak dua arah kalau di saham, jadi di IISG. Jadi ini kalau ibaratkan bisa dua arah, jadi posisi yang pertama sellnya ini kena ya. Oke, kena TP. Jadi pada tanggal 11 September langsung kena TP. Oke, cukup satu hari, lalu kemudian saya teruskan ke yang berikutnya, jadi skornya satu ya, satu kosong. Nah, ini karena kita ambil tanpa marian, tidak setiap hari kita ambil posisi, dan baru ada posisi sinyal lagi pada tanggal ini, tanggal 19 Maret ya. Itu lama kan dari September ke 19 Maret kan. Ini dot-wakna hijaunya sudah terjadi pada tanggal 19 Maret, 22 Februari, mengarah ke atas, buy-nya baru 19 Maret. Bayi 19 Maret ini coba kita ambil ya. Nah, ini posisi yang real untuk pasar IISG. Kita ambil di posisi 6.300, TP di 6.575, dan stop loss-nya di 6.025. Dan ternyata dalam waktu hari ketiga sudah tidak terjadi COVID. 23 Maret sudah terjadi COVID. Oke, posisinya sudah 2-0. Kalau kita memperhitungkan buy saja, yang kita ambil itu sudah 1-0. Jadi, 1 kali win, dan 2 kali win kalau selnya diperhitungkan juga anak ini. Di tanggal 24 Mei ini ada sinyal sel. Dan kalau kita lihat ini ada dot warna merah. Dot warna merah, kemudian ada garis merah yang MFID yang merah mengarah ke bawah. Ini kalau kita ambil posisi sel pada 6.350 ya. Ini kena stop loss-nya. Tapi kan posisi sel untuk pasar IISG tidak. Kita perhitungkan ya. Ini tetap 1-0. Nah, kemudian ini ada posisi buy pada 3 Juni. Dan diikuti sebelumnya ada sinyal rot warna hijau, terus ada garis yang masih dihijau mengarah ke atas. Kita lihat posisi tersebut. hampir menyentuh TP pada hari berikutnya. Tetapi tidak kena TP-nya. Nah, kita ngambil TP-nya di 6.725 ya. Dan tiba-tiba langsung lanjut ke bawah. Dan ini kena stop loss-nya. Kena stop loss-nya untuk posisi buy yang kedua. Jadi, scoring-nya adalah satu-satu ya. Kemudian, ini ada posisi sel lagi. Kalau posisi sel ini kita tidak hitungkan. Tapi posisi sel itu yang kita hampir. Dari zaman 18 Juni dan ini ditandai di merah. Ini kena PP. PP. Kemudian posisi buy lagi ada ya. Ditandai dengan ini. Dot warna hijau dan baris MA mengarah ke atas. Kemudian ada posisi buy dan sudah kena TP. TP di 12 Juli. TP karena kita ambilnya kan di sini. Di 6.300, TP-nya di 6.550. Sudah kena beberapa hari yang lalu ya. Seperti itu. Jadi, kalau kita berbandingkan antara win rate-nya pun juga masih banyak. Win rate-nya daripada loss-nya ya. Jadi, win-nya saya hitung tadi. Kalau hanya posisi buy yang kita hampir. Itu kita kena 1, menang. Kemudian buy yang kedua ini 2 ya. Kemudian buy yang ketiga juga kena 3. Dan posisi yang pertama tadi adalah sel. Jadi, 100 persen ya. Kalau selnya diperhitungkan tadi ada beberapa sel yang kena TP. apa kena SL. Jadi, kalau kita perhitungkan buy semuanya. Tiga posisi yang kita ambil itu semuanya kena ya. Kena PP-nya. Menyentuh PP-nya. Artinya kita juan. Yang ini, yang satu ini. Skoring-nya 3-1 ya. Ternyata tidak 100 persen. Tiga kali juan dan satu kali loss. Posisi yang ini, ini kena SL-nya. 3 Juni ini kena SL-nya. Dan posisi yang 2 Juli ini kena TP-nya. Posisi 19 Maret itu juga kena TP-nya. Dan posisi ini posisi SL. Jadi, kita tidak berhitungkan. Jadi, scoring-nya 3-1. Kalau sejak tanggal 11 September. Kalau 3-1 itu berarti win rate-nya 75 persen. Jadi, sistem ini pun ternyata juga memiliki angka win rate yang tinggi di IHSG pada satu emiten yang kita uji-cobakan. Jadi, next video saya akan sesuai dengan request nanti ya. Akan saya berikan beberapa prediksi jika sinyal nanti ada. Untuk khusus untuk tergantung yang di request. Mau request apa. Untuk backtest dan forwardtest untuk saham yang sudah kita lakukan ya 75 persen. Kemudian BTC kemarin 80 persen. Win rate-nya dan ETH itu lebih tinggi lagi. 85 persen. Yang paling rendah adalah di sektor saham IHSG. Demikian ya. Silahkan komen jika menginginkan tinggi. Seberarti video yang belum saya buatkan tinggal di market forex dan gold. Nanti di next video saya akan beritahukan berapa win rate-nya untuk sistem yang saya pakai. Jangan lupa klik subscribe dan like jika apa yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat. Jangan lupa ya yang ini kita tunggu apakah INDF ini bisa menyentuh di ini ya di 6725. Kalau ini sudah tipe ini untuk posisi yang dengan risk and reward 1 banding 1. Jangan lupa klik subscribe dan like ya. Dan tersedia 5 giveaway pada saat 1000 subscriber nanti. Terima kasih. Salam sehat. Terima kasih.